Sepuluh fakta menarik tentang Dior, dari iklan kontroversi hingga brand ambasador ternama. Dior adalah salah satu brand fashion ternama yang menjadi favorit artis papan atas. Dior diambil dari nama pemiliknya yaitu Christian Dior, seorang pria yang cinta pada seni dan melabuhkannya pada pakaiannya. Karya Dior tak langsung digemari oleh para wanita, tapi Dior tetap berkarya hingga karyanya diperebutkan oleh para wanita. Berikut adalah perjalanan singkat Dior dalam merancang busana. 1. Lahir dari keluarga kaya Dior lahir pada tanggal 21 Januari 1905 di Granville, sebuah kota di pesisir Normandi, utara Perancis. Orang tuanya adalah pemilik pabrik pupuk yang sukses, mereka adalah Alexandre Louis Maurice Dior dan istrinya, Isabel. Setelah usianya lima tahun, Dior pindah ke Paris meski beberapa kali selalu kembali ke Normandi. Dior merupakan anak kedua dari lima bersaudara yang sejak kecil sudah memiliki ketertarikan terhadap seni. Ketika Dior masih bersekolah, demi terus berkarya, ia menjual beragam sketsa dengan harga 10 sen untuk setiap sketsa. Dior ingin masuk jurusan arsitektur, tapi ambisi ayahnya membuat Dior masuk jurusan politik. Ayahnya berharap kelak Dior akan jadi diplomat. Christian Dior pergi ke Ecole des Sciences Politiques di Paris. 2. Dia memulai sebagai kolektor seni Saat lulus tahun 1928, Dior membuka galeri seni dengan bantuan ayahnya, walaupun ayahnya kurang setuju dengan idenya tersebut. Ayahnya hanya ingin membantu dengan syarat nama keluarga Dior tidak digunakan. Galeri ini hanya ada selama 3 tahun, tetapi pada saat itu Christian Dior memiliki banyak karya terkenal, termasuk lukisan Pablo Picasso. Pada tahun 1931, Dior terpaksa menutup galerinya karena kakak dan ibunya meninggal ditambah lagi bisnis ayahnya yang semakin runtuh karena adanya depresi besar. Akhirnya Dior membuat sketsa untuk majalah Figaro Illustre demi memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Membuat baju untuk Nazi selama Perang Dunia Tak lama setelah itu, Dior dipekerjakan sebagai asisten perancang busana Robert Piguet di Paris. Namun, tahun berikutnya harus berhenti karena Dior bertugas di Perancis Selatan sebagai perwira tentara Perancis. Pada tahun 1940, Perancis jatuh di tangan Jerman dan membuat Dior kembali ke Paris. Dior dan rekannya, Pierre Balmain, bekerja di rumah model Lucie Lelong. Pada masa perang inilah, Dior bekerja di rumah desain Lelong mendandani istri perwira Nazi dan kolaborator Perancis. 4. Dior didirikan pada tahun 1946 dan kontroversinya. Pada 1946, Christian Dior berhasil mendirikan rumah butiknya sendiri dengan nama Dior dengan bantuan Marcel Boussac, seorang wirausaha Perancis. Pada tahun 1947, Dior berhasil merilis koleksi pertamanya bertajuk Corolle. Dior meluncurkan busana dengan detail bahu kecil, pinggang yang ramping, dan rok tebal. Hal itu bertolak belakang dengan model pada zaman itu, yaitu bahu yang empuk dan rok pendek. Setelah merilis beberapa koleksi, ia mendapatkan kritik luar biasa dari berbagai pesaingnya, terutama terkait banyaknya kain yang digunakan dalam satu setelan. Kembali pada tahun 1949, Christian Dior dikritik karena membuat pasar haut kucur lebih murah. Selain itu, Dior merancang baju di mana ada penekanan khusus pada pinggul dan payudara sehingga mengharuskan wanita memakai korset dan alas. Hal itu yang membuat Dior kalah saing dengan Coco Chanel yang cenderung melonggarkan pakaian wanita. Pada 1950-an, Dior memperkenalkan berbagai siluet baru, termasuk garis H, garis A, dan garis Y. Meski begitu, berbagai koleksinya yang kemudian dijuluki sebagai New Look berhasil menjadikan Paris sebagai pusat fashion dunia. Dia adalah desainer pertama yang mengasosiasikan namanya di bawah lisensi dengan berbagai aksesoris mewah seperti dasi, bulu, stoking, dan tas tangan. Nama Dior dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Faktanya, itu adalah langkah yang menguntungkan bagi brand tersebut sehingga tidak butuh waktu lama untuk diikuti oleh semua rumah model lainnya. 5. Nona Dior Nius terbesarnya adalah saudara perempuannya, Catherine, yang selamat dari kemah konsentrasi. Dia menamai parfumnya Miss Dior untuk saudara perempuan tercintanya. Dalam otobiografinya tahun 1951, Christian Dior menulis, yang paling saya ingat tentang wanita yang menjadi bagian dari masa kecil saya adalah parfum mereka, parfum bertahan lebih lama dari sebuah momen. 6. Dior percaya pada tahayul Bunga favoritnya adalah bunga bakung lembah. Christian Dior sering menjahit bunga lili di pakaiannya karena dia percaya itu akan membawa keberuntungan. Kebiasaan tahayul lain dari Christian Dior adalah menyebut mantel de Granville tempat kelahirannya dalam setiap koleksi baru. 7. Yves Saint Laurent awalnya bekerja sebagai asisten Dior Pada tahun 1955, Dior bertemu dengan Yves Saint Laurent dan menjadi asisten desain Dior. Setelah bekerja cukup lama, Dior percaya bahwa sang anak tersebut mampu memimpin Dior. Bahkan, Dior menemui ibu Yves Saint Laurent untuk menyatakan bahwa sang anak akan menjadi suksesornya di Dior padahal ketika itu Dior baru berusia 52 tahun. 8. Akhir hidup Dior Pada tanggal 23 Oktober tahun 1957, Dior mengalami serangan jantung saat berlibur di Monte Cattini, Italia. Saat itu Dior sedang bermain kartu. Kematian mendadak ini terjadi beberapa bulan sesudah Dior tampil di majalah Time dan menjadi perancang busana pertama yang tampil di Cover Time. Dior meninggal di usia 52 tahun. Saat pemakamannya banyak yang berkunjung, yaitu sekitar 2.500 orang sebagai penghormatan terakhir. Dior pun mewariskan House of Dior kepada Yves Saint Laurent saat usianya 21 tahun. Yves Saint Laurent menjadi pengarah kreatif House of Dior hingga 1960 dan setelah itu dia harus bergabung dengan tentara Perancis. Kini, rumah butik milik Christian Dior dimiliki oleh induk perusahaan LVMH. Meski begitu, rumah fashion itu tetap menjadi salah satu yang terbaik di dunia. 9. Iklan Dior Savage menuai kontroversi Brand fashion ternama dari Perancis ini mengeluarkan parfum Savage Eau de Parfum pada tahun 2018 silam. Berniat mengingklankan parfum tersebut, akan tetapi Dior justru terkena beberapa kritikan dari pihak luar. Hal tersebut lantas membuat Dior menghapus iklan Savage Eau de Parfum yang dibintangi oleh aktor ternama Johnny Depp. Adrian Kahn, salah satu kritikus, menuturkan pendapatnya mengenai iklan parfum yang dirilis Dior tersebut. Dia berpendapat bahwa Dior telah melakukannya dengan benar dan melibatkan beberapa orang hebat. Tetapi itu merupakan iklan paling rasis. 10. Mampu berkolaborasi dengan artis Hollywood papan atas Selain Jisoo Blackpink yang berkolaborasi dengan Dior, Dior terlebih dahulu bekerjasama dengan beberapa artis Hollywood ternama seperti Robert Pattinson, Rihanna, Jennifer Lawrence, hingga Yara Sahidi. Diketahui bersama, perusahaan asal Perancis ini telah menetapkan Yara Sahidi sebagai Dior Global Brand Ambassador tahun 2021. Dior memang tidak pernah habis sebagai topik pembicaraan masyarakat, mulai dari inovasi brand yang menarik hingga beberapa kontroversi yang jarang diketahui oleh publik. Walaupun menuai beberapa kontroversi, Dior tetap menjadi luksuri brand ternama yang selalu dinanti-nanti oleh pecinta dunia fashion. Terima kasih telah menonton 10 fakta menarik tentang Dior. Selanjutnya, klik link video ini untuk mengetahui 41 kutipan tentang kemewahan dan kehidupan yang indah. Ayo subscribe dan nyalakan notifikasi channel ini untuk menjadi bagian dari komunitas penggemar kemewahan dan kesuksesan.